Halo semua, seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhua Second Facts Against the Heavens. Pada episode sebelumnya, Wu Suang akhirnya menjadi murid lanjutan dari salah satu lima master agung istana kasa bintang, yaitu Zhongqi, master istana kedua. Setelah itu, Wu Suang disuruh melakukan latihan mandiri sampai penilaian akhir tahun yang akan diselenggarakan 4 bulan lagi. Dan itu juga waktu dimana Wu Suang mungkin bisa mengambil kursi murid inti. Selama latihan, Wu Suang dapat sepenuhnya meningkatkan kemampuannya hingga pada akhirnya dia memutuskan pergi ke lembah Wansiang bersama dengan Seng yang mengajaknya. Mengikuti sebuah acara tahunan lembah Wansiang, Wu Suang bisa mengalahkan lawannya dengan begitu mudah yang bahkan membuatnya bingung karena seorang spiritual martial force real tingkat awal begitu lemah. Singkat cerita, di babak kedua, Wu Suang juga bisa mengalahkan lawannya dalam sekejap mata dan pada akhirnya dia memasuki pertandingan final. Namun sebelum pertandingannya dimulai, ada waktu jeda untuk beristirahat. Seperti biasa, Wu Suang memanfaatkan waktu istirahat dengan sedikit pelatihan karena dia merasa nomor satu merupakan lawan yang sesungguhnya. Sedang berkonsentrasi, tiba-tiba ada tiga orang yang seenaknya masuk ke dalam ruangan. Ketika ditanya, Sang Pemimpin malah berkata, Tidak peduli siapa kami, kami hanya memiliki satu nasihat untukmu. Dalam pertandingan selanjutnya, kau harus bertarung namun kau harus mengalah. Selama kau mengalah, kita bisa membagi dua hadiahnya denganmu. Hanya dengan mendengar itu, Wu Suang langsung tahu motifnya sehingga sekali lagi dia mencoba bertanya siapakah yang telah mengirim mereka ke sini. Namun sayangnya sama sekali tidak ada tanggapan, hingga pada akhirnya Wu Suang memutuskan pergi kabur yang langsung dikejar oleh mereka. Tentu kalian pasti bertanya-tanya, mengapa Wu Suang, orang yang tak pandang bulu pada musuhnya, malah melarikan diri. Ada penalasannya, itu semua karena Wu Suang sendiri berpikir bahwa saat ini, dia tidak ingin berurusan dengan mereka yang bisa membuat orang-orang tahu bahwa pertandingan ini menyimpan banyak kegelapan di belakangnya. Intinya, Wu Suang tidak ingin membuat masalah yang bisa menggagalkan pertarungan finalnya. Kita berpindah ke arena. Orang-orang atau para siswa dengan penuh antusias mulai membicarakan pertandingan final yang akan dimulai. Mereka mulai menebak-nebak siapakah yang akan menjadi juara. Selain itu, meskipun Wu Suang baru pertama kali mengikuti acara ini, dengan semua penampilan luar biasanya, dia menjadi sosok yang pantas dipertimbangkan walaupun masih banyak yang yakin nomor satu yaitu Jiwoo atau juga bisa disebut Sister Nine yang pada akhirnya akan menang. Wu Suang akhirnya menerobos masuk ke dalam aula pertandingan. Sekarang dia sangat yakin bahwa dengan datang ke tempat ini, ketiganya tidak mungkin berani menyerangnya. Di sisi lain, ketiga pengejar yang belum sadar akan tujuan mereka akhirnya bisa menyusul sehingga dengan segera si pemimpin menyuruh keduanya langsung menangkap Wu Suang. Dalam sekejap mata, perhatian para siswa tertuju pada mereka. Menyadari itu, pria berambut hijau segera memberitahu pemimpin mereka yaitu Ji yang ternyata belum menyadarinya hingga akhirnya dia bisa tahu setelah dari atas ada seseorang yang berteriak Hai, hanya kontestan yang bisa masuk ke arena. Dibarengi dengan kata-kata itu, entah mengapa Wei Yi membuat tatapan dingin yang tentunya hanya bisa membuat Ji gemetar ketakutan. Ada pun alasan Wei Yi bisa seperti itu, mungkin ada kaitannya dengan fakta bahwa ketiganya merupakan murid dari Master Aula pertama sama sepertinya. Kenapa diam saja? Ayo kita bermain, ucap Wu Suang yang membuat Zofu sedikit tertawa saat dia berkata bahwa tampaknya Wu Suang tidak terintimidasi meskipun itu adalah murid Master Istana pertama. Marasa tersinggung karena dia juga murid Master Istana pertama, masih dengan tatapan dinginnya Wei Yi berbalik dan berkata Tampaknya Junior ingin mengatakan sesuatu yang langsung dijawab bahwa dia tidak mungkin berani. Akhirnya pertandingan babak kedua yaitu babak final dimulai sehingga para kontestan dipersilahkan untuk masuk ke ring. Seperti yang telah diprediksi, di babak ini Wu Suang benar-benar melawan Jiu. Berbeda dengan Jiu yang memiliki tatapan serius, Wu Suang hanya bisa tersenyum senang karena bisa bertemu lawan yang sedikit layak. Namun alasan lainnya karena dia bisa membalas kekesalan terkait dengan tiga pengganggu sebelumnya. Dengan aba-aba sang wasit, akhirnya pertandingan dimulai. Tak langsung menyerang, pertama-tama Wu Suang mengungkit masalah sebelumnya yang mana intinya. Sebagai seorang pria yang mengutamakan kebanggaannya, semakin diancam maka dia akan semakin bertekad. Di sisi lain, menanggapi itu, Jiu sama sekali tak peduli dan mulai bersiap untuk menyerang. Dia langsung melepaskan sebuah tendangan yang bahkan Wu Suang kagum dengan kuatnya energi spiritual yang dipancarkan. Tetapi dengan segera dia menangkis tendangan yang datang menggunakan kedua tangannya yang mana dampak dari benturannya menciptakan ledakan besar. Wu Suang kemudian mencoba mengambil jarak, tetapi Jiu tak membiarkan itu karena dia juga segera mendekat yang benar-benar membuat Wu Suang terkejut karena ternyata kekuatan dan kecepatan Jiu tidak di bawahnya. Setelah itu, Jiu terus menyerang dan menyerang yang membuat Wu Suang terlihat seperti terdesak. Nomor satu adalah murid inti dari master istana pertama. Bagaimana mungkin nomor enam bisa mengalahkannya? Teriak Ji di deretan para penonton. Tak hanya para penonton, bahkan para murid inti sangat yakin bahwa Jiu jauh lebih unggul daripada Wu Suang yang mana itu benar-benar membuat Wei Yi menunjukkan ekspresi senangnya. Walaupun pada dasarnya mereka benar-benar tidak tahu bahwa sebenarnya Wu Suang belum mengerahkan kemampuannya. Jiu akhirnya berhasil menendang dan menjatuhkan Wu Suang yang membuatnya langsung memandang rendah Wu Suang. Sepertinya kekuatanmu hanya sampai itu saja. Terlalu dilebih-lebihkan. Tidak ada bedanya dengan sampah di dua pertandingan sebelumnya. Kekuatanku? Siapa yang bilang aku sudah menggunakan kekuatanku? Jawab Wu Suang bersamaan dengan dia yang mulai melepaskan kekuatan di dalam tubuhnya yang bahkan lonjakannya itu sampai membuat penghalang di sekitar ring retak. Mereka yang awalnya memandang rendah Wu Suang hanya bisa terdiam. Adapun para murid inti mereka benar-benar terkejut. Zao Mu Zi terlihat kegirangan. Berbeda dengan keduanya khususnya Wei Yi yang telah sepenuhnya kehilangan senyum indahnya digantikan dengan ekspresi murung. Apalagi penghalang yang dihancurkan oleh Wu Suang merupakan penghalang yang dia buat seorang yang digadang-gadang memiliki bakat nomor satu di Istana Kasa Bintang. Pasti saudara Wei tidak membuat penghalang dengan kekuatan spiritual maksimal ucap Zao Fu menghibur Wei Yi. Namun sayangnya dia hanya diam tak menanggapinya. Di sisi lain, Jiu tiba-tiba menjadi lebih bersemangat setelah melihat Wu Suang mulai serius. Sehingga dia kembali menyerang. Tak seperti sebelumnya yang selalu menghindar, kali ini Wu Suang juga menyiapkan tekniknya untuk menyerang Jiu. Menggunakan tinju apinya, dengan kecepatan yang sangat luar biasa, Wu Suang memperpendek jarak dan langsung menyerang bagian samping perut Jiu yang sama sekali tidak dapat bereaksi. Di detik berikutnya, Jiu langsung ambruk yang mana itu benar-benar membuat semua orang tercengang tak terkecuali tiga murid inti. Sekali pukul, murid inti dikalahkan oleh pendatang baru ucap beberapa murid yang masih belum sepenuhnya mencerah apa yang baru saja terjadi. Jiu benar-benar tak percaya dirinya bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Tetapi di saat dia sudah pasrah dengan hidupnya, tiba-tiba Wu Suang mendekat dan berkata, Kuharap kita bisa bertarung lagi di kesempatan berikutnya. Setelah meminta beberapa orang untuk melakukan perawatan pada Jiu, akhirnya diumumkan bahwa juara arena adalah nomor enam sehingga delapan taruhan akan menjadi miliknya. Zou Fu langsung memberikan hadiahnya, setelah itu Wu Suang berniat pergi tetapi tiba-tiba Zou Mu Zi bertanya, Dari garis keturunan mana dia berasal? Tetapi sayangnya Wu Suang menjawab, Aku tidak berani membocorkan masalah ini dengan mudah tanpa izin sang guru, Jadi selamat tinggal. Zou Mu Zi hanya bisa kesal, bahkan dia sampai disindir oleh Zou Fu yang mengatakan bahwa tampaknya, Zou Mu Zi masih berniat menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Ternyata bukan hanya Zou Mu Zi, meskipun tak disadari, Wai Yi juga menatap sosok Wu Suang dengan ekspresi penuh dengan rasa tak senangnya. Singkat cerita, bersama dengan Seng yang ternyata bernama Yan Feng, Wu Suang berniat langsung pergi. Sedikit memberikan nasihat, Wu Suang mengatakan bahwa mereka sebaiknya cepat pergi karena dia yakin, ancaman sebelumnya berhubungan dengan para murid inti. Setelahnya, mereka mulai membicarakan tentang bahan-bahan pil yang berhasil Yan Fei beli. Jika kau mempercayaiku, kau bisa memberikan semua material yang kau bawa padaku dulu. Setelah penilaian akhir tahun, kau pergilah ke Aule Xing Yun untuk menemuiku. Fast body pil, primordial spiritual pil, selama kau berlatih dengan baik, kau tidak akan pernah ketinggalan, ucap Wu Suang pada Yan Feng. Karena Yan Feng benar-benar sangat mempercaya Wu Suang, pada akhirnya dengan senang hati dia setuju dan menyerahkan semua material yang telah dia kumpulkan. Singkat cerita, setelah kembali ke istana Xing Yun, Wu Suang menjelaskan apa yang terjadi di lembah Wan Siang pada gurunya. Tentu Zhong Ji marah setelah mendengarnya. Karena penasaran, Wu Suang kemudian bertanya siapakah mereka. Intinya, Zhong Ji menjelaskan bahwa mereka semua merupakan murid dan keturunan dari master besar istana yang suka menduduki puncak dan melakukan monopoli sehingga selalu dikucilkan oleh empat master lainnya karena ingin memonopoli sumber daya seluruh istana kasabintang. Membicarakan tentang pertandingannya, Menjawabnya, Zhong Ji mengatakan bahwa untuk saat ini alkemis terbaik di kasabintang ada di garis keturunan Raja Li Hu. Di antara kedelapan Raja Dharma, hanya Raja Dharma Li Hu yang terbaik dalam memurnikan pil. Bahkan murid-muridnya juga rajin membuat pil. Namun yang menjadi masalah, Raja Dharma Li Hu memiliki keberibadian yang sangat aneh dan terkenal tidak banyak bicara. Singkatnya, dia adalah sosok yang membuat orang tidak ingin bergaul dengannya. Setelah itu, Zhong Ji sedikit menyemangati muridnya dan menyuruhnya pergi ke istana Li Hu untuk mengunjungi Raja Dharma Li Hu. Karena jika memang ingin membuat pil, di tempat itulah tingkat keberhasilannya bisa mencapai 100%. Tentu Zhong Ji sebenarnya memiliki tujuan lain, yaitu dengan Wu Shuang pergi ke Raja Dharma Li Hu. Sehingga ketika saatnya tiba, di masa depan kemampuannya itu bisa digunakan untuk divisi yang mana ternyata Wu Shuang tak masalah karena kekuatannya bisa berguna bagi gurunya. Berpindah ke istana Li Hu. Wu Shuang yang datang dibuat terkejut setelah melihat di halaman istana, Tong Yan sedang menyapu. Menghampirinya dia lantas bertanya alasannya. Tong Yan lalu mengatakan bahwa setelah ujian tes seni bela diri, dia dipilih oleh Raja Li Hu. Namun dia yang berpikir bisa mencapai puncak dan membuat leluhurnya bangga, tak menyangka akan menjalani hidup seperti seorang pelayan. Orang tua itu berkata bahwa ketika memasuki istana, Li Hu harus menyapu selama setengah tahun. Jika sapuannya bersih, bisa pergi mengambil tanaman obat. Tetapi jika tidak harus menyapu lantai lagi selama satu tahun, ucap Tong Yan dengan ekspresi yang sedikit sedih. Wu Shuang mencoba memberikan pendapatnya yang mana Tong Yan tidak perlu berkecil hati. Karena mengingat kembali kata-kata masternya, Raja Dharma Li Hu memiliki kepribadian yang aneh sehingga pasti ada makna dari setiap kata-katanya. Mendengar itu, Tong Yan hanya bisa berharap semuanya memang benar. Setelahnya, dengan ekspresi bahagia, Tong Yan menanyakan beberapa hal. Di antaranya, Wu Shuang yang dipilih oleh seorang master hebat di Istana Kasabintang, sampai masalah negara bayu yang telah diangkat menjadi negara bawahan peringkat atas. Tak hanya itu, Tong Yan juga membicarakan tentang musuh negara bayu, yaitu negara Dawu. Intinya, sampai sejauh ini, negara bayu hanya menyumbang 6 orang yang disukai oleh Istana Kasabintang, berbeda dengan negara Dawu yang telah menyumbang 13, sehingga mereka juga telah dipromosikan menjadi negara bawahan tingkat tinggi. Apalagi, konon katanya salah satu orang Dawu memiliki bakat luar biasa dan diterima sebagai murid langsung master Istana Ketiga yang pada akhirnya membuat negara Dawu sangat tidak menghormati negara bayu. Baru tahu semua itu, Wu Shuang sedikit memikirkannya. Apalagi dari awal dia mengira setelah negara bayu dipromosikan menjadi negara bawahan peringkat tinggi, maka bisa melampaui status negara Dawu dan mendapatkan keuntungan besar mulai sekarang. Maka dari itu, dia sangat yakin bahwa permusuhan negara bayu dan Dawu akan terus berlanjut. Tong Yan, jika kau tidak menyapu lantai dengan benar, apakah kau ingin selamanya menjadi pelayan? Teriak sebuah suara dari dalam istana yang tentunya berasal dari Raja Li Hu. Singkat cerita, Wu Shuang akhirnya mengatakan niatnya yang datang ingin bertemu dengan Raja Li Hu dan membahas tentang alkimia. Sementara Raja Li Hu sendiri, saat ini dia sedang mengalami lonjakan emosi, memikirkan bagaimana dia bisa mengendalikan tingkat keberhasilan penyempurnaan alkimia bawaan kelas atas. Tak disangka, tindakan Raja Li Hu disaksikan oleh Wu Shuang yang benar-benar terkejut melihat elemen api Raja Li Hu sangat murni dan merupakan dua bentuk elemen api Yin dan Yang yang dipadatkan menjadi entitas. Jika saja Heaven Lime Meridian Swordku dapat mengekstrak serangan elemen dan membentuk pedang astral, maka kekuatan serangannya setidaknya akan meningkat beberapa kali, fikir Wu Shuang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat keluar dari sini, teriak Raja Li Hu menatap ke arah mereka. Dengan segera Tong Yan menjelaskan bahwa Wu Shuang datang untuk meminta bantuan membuat alkimia. Tak tinggal diam, Wu Shuang juga langsung memberikan salam hormatnya. Apakah kau adalah murid baru Tan Zhongji, Shin Wu Shuang? Tanya Raja Li Hu yang langsung dijawab iya. Bahkan dia juga mengatakan kedatangannya ke sini atas rekomendasi gurunya. Setelah yakin bahwa Wu Shuang adalah murid Zhongji, sikap Raja Li Hu yang awalnya pemarah sedikit menjadi lunak. Dan berhubungan dengan alkimia, dia mengatakan bahwa jika Wu Shuang ingin dibantu alkimia, maka dia harus lulus ujian terlebih dahulu. Setelah setujur, Raja Li Hu segera menyiapkan ujiannya. Namun karena dia mendengar bahwa Wu Shuang adalah murid baru yang suka memamerikan kemampuannya setiap hari, memutuskan akan mempersulit ujiannya. Buka lautan Kimu, keluarkan aliran kekuatan spiritual dan padatkan di telapak tanganmu. Bisakah kau mengeluarkan udara panas itu? Perintah Raja Li Hu yang tanpa berbahasa-bahasa lagi langsung Wu Shuang praktekan. Melihat api yang dikeluarkan benar-benar membuat Raja Li Hu tercengang. Karena dia tak menyangka di usia yang masih muda, Wu Shuang sudah bisa mengendalikan api yang murni. Sehingga dengan segera dia bertanya apakah sekarang Zhong Ji ada di istana Xingyun. Berpindah ke istana Xingyun. Raja Li Hu yang datang bersama Wu Shuang langsung berteriak-teriak memanggil Zhong Ji. Melihat itu tentunya Zhong Ji hanya bisa terkejut mengira muridnya telah menyinggung Raja Li Hu sampai-sampai dia secara pribadi datang ke sini. Namun berpikir dia tak mungkin jadi pengecut meskipun sedikit cemas Zhong Ji memutuskan untuk menemuinya. Dengan segera Zhong Ji bertanya pada Raja Li Hu kenapa dia datang dengan berteriak-teriak apakah muridnya telah menyinggung perasaannya. Dia adalah murid yang aku banggakan jangan coba-coba menggertaku teriak balik Zhong Ji. Berhentilah berteriak-teriak aku kesini untuk mengatakan lepaskan muridmu dan biarkan dia belajar alkimia denganku. Singkat cerita tahun niat Raja Li Hu datang Zhong Ji mengatakan bahwa tujuan muridnya ke istana Li Hu bukan ingin menjadi seorang murid. Adapun Wu Shuang dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu tertarik dengan alkimia dan hanya bertekad untuk menekuni seni bela diri. Tak mau menyerah Raja Li Hu mulai menjelaskan bahwa sebenarnya alkimia dan kultivasi saling melengkapi. Apalagi semakin tinggi level kultivasi semakin menonjol juga efek ramuannya. Anak ini memiliki bakat yang luar biasa dan sangat sensitif terhadap atribut api. Dia pasti kualifikasi terbaik untuk alkimia ucap Raja Li Hu dengan senyum di wajahnya. Untuk sementara waktu pembicaraan mereka terus berlanjut yang mana meskipun Zhong Ji benar-benar senang muridnya diakui oleh Raja Li Hu namun sebisa mungkin dia bersikap jual mahal. Bahkan Raja Li Hu yang sudah menganggap Wu Shuang sebagai penerusnya rela menukar seluruh muridnya sekarang demi mendapatkan Wu Shuang. Pada akhirnya Zhong Ji menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Li Hu memang masuk akal yang mana sejak zaman dahulu seorang master kultivasi kurang lebih telah terlibat dalam alkimia. Jadi intinya sebagai seorang guru Zhong Ji tidak keberatan Wu Shuang mempelajari alkimia apalagi yang menawarkan bimbingan adalah Raja Dharma Li Hu guru alkimia terkenal di Istana Kasa Bintang. Maka dari itu Zhong Ji lantas berkata Aku setuju dengan kesepakatannya tetapi dia hanya akan belajar alkimia darimu sehingga sampai kapanpun dia masih tetap muridku. Setelahnya Zhong Ji juga memberikan beberapa syarat yang mana di masa depan ketika murid-muridnya meminta bantuan membuat alkimia Raja Li Hu tidak boleh menolak dan harus memberikan harga yang murah. Karena Raja Li Hu benar-benar menginginkan Wu Shuang tanpa basa-basi lagi dia langsung menerima persyaratannya. Raja Dharma ini pasti akan membuatmu mengerti bahwa alkimia tidak terbatas seperti kultivasi dan penuh misteri tambahnya. Singkat cerita setelah itu pun Raja Li Hu membawa Wu Shuang kembali ke istananya untuk mulai membantunya membuat alkimia. Wu Shuang langsung diminta mengeluarkan materialnya dan diantaranya merupakan bahan bagus yaitu 8 alkimia bawahan Spirit Beast yang memiliki semua atribut dasar dari 5 elemen. Mencoba bertanya berapakah jumlah pil yang bisa dibuat dengan material tersebut, Raja Li Hu menjawab bahwa setidaknya 30 atau 40 dari 8 alkimia bawaan tersebut. Setelah itu Raja Li Hu mulai memberikan kuliahnya yang mana intinya dari apa yang dia katakan menyempurnakan pil primodial bawaan menggunakan kultivasi umum hanyalah pemborosan. Sehingga jika mengumpulkan alkimia bawaan dengan atribut elemen dasar dari 5 elemen, ramuan kelas 1 dapat disempurnakan. Bahkan efek alkimia setidaknya 10 kali lipat dari kualifikasi umum. Terus menjelaskan mereka juga mulai membuat pilnya. Setelah memasukkan semua bahannya, pertama Wu Shuang diminta untuk membuat pil emas tubuh fisik. Kau bisa mencoba meleburkannya, cobalah buka lautan Kimu keluarkan kekuatan spiritual. Di bawah bimbingan langsung master alkimia, secara perlahan Wu Shuang mulai membuatnya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dengan kecepatan belajar Wu Shuang, Raja Lihu hanya bisa takjub apalagi dia bisa melakukannya hanya dengan satu kali coba yang rata-rata orang harus memerlukan waktu setengah tahun untuk melakukannya. Setelah itu Raja Lihu melanjutkan dengan membuat pil primodial bawaan yang katanya sedikit lebih sulit. Namun karena dia tahu untuk saat ini Wu Shuang belum mampu membuatnya, daripada membuang bahan-bahan yang berharga, Raja Lihulah yang mulai membuatnya. Menggunakan teknik luar biasanya, Raja Lihu mulai membuatnya dan dalam hitungan detik, pil primodial bawaan sebuah pil kelas 1 dengan kualitas terbaik berhasil dimurnikan. Melihat pilnya Wu Shuang benar-benar dibuat takjub, dia menganggap itu benar-benar sebuah maha karya. Namun dengan pil digenggamannya itu, dengan senyum di wajahnya, dia mulai memikirkan ayah dan juga kakak iparnya Ming'er yang mana dia berniat memberikan pil tersebut pada mereka setelah keduanya berhasil memasuki tahap 9 trumartial real. Wu Shuang mulai sekarang, setiap malam kau datang ke tempatku untuk mendengarkan penjelasanku tentang alkimia. Bagaimana dengan itu? Tanya Raja Lihu yang tentunya langsung disetujui oleh Wu Shuang. Sedikit mengobrol, dia mencoba bertanya alasan mengapa Raja Lihu menyuruh Tong Yan untuk menyapu lantai. Dan ternyata alasan utamanya, Raja Lihu benar-benar menganggap Tong Yan sangat berbakat dalam alkimia, sehingga alasan Tong Yan ditugaskan menyapu lantai untuk mempertajam tekadnya dan menguji kesabarannya. Sebab di dunia alkimia, faktor itulah yang paling penting. Singkat cerita, Raja Lihu yang tahu Wu Shuang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tong Yan, pada akhirnya mengizinkan Tong Yan untuk ikut mendengarkan penjelasan alkimia yang akan dia lakukan. Ternyata Anda sangat mudah diajak bicara. Terima kasih Raja Dharma, ucap Wu Shuang yang benar-benar membuat Raja Lihu sangat senang karena baru pertama kalinya seseorang berpikir dia mudah diajak bicara. Sementara itu di luar atau lebih tepatnya di halaman istana Lihu, Tong Yan terlihat terkejut setelah mendengar sebuah kabar tentang si Man Xing dari seorang utusan bernama Wan Jingpeng. Setelah itu Tong Yan langsung menemui Wu Shuang dipimpin oleh Wan Jingpeng, mereka pun segera pergi. Dalam perjalanan, Tong Yan menjelaskan masalahnya yang mana ternyata si Man Xing bertengkar dengan keluarga Wu di negara Dawu dan mengalami luka parah menghadapi mereka yang jumlahnya banyak. Yang lebih buruknya lagi, pihak lain juga mengancam akan menyelesaikan keluhan antara kedua negara di istana Xing Lu. Mencoba memahaminya sebanyak mungkin, Wu Shuang kemudian bertanya siapakah saja mereka dan dari siapa mereka belajar. Ternyata kebanyakan dari mereka belajar di bawah bimbingan para tetua. Tiga di antaranya belajar di bawah Raja Dharma dan satu yang paling terkenal bernama Shi Yin Feng diterima sebagai murid master istana ketiga. Dijelaskan bahwa Shi Yin Feng sekarang berada di tahap kesembilan True Martial Real. Di negara Dawu, dia bisa dikatakan di bawah satu orang dan di atas seribu orang. Merengar itu semua, setelah mempertimbangkan sikap si Man Xing, Wu Shuang sangat yakin kekacauan ini merupakan sebuah konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang negara Dawu yang dengan sengaja memprovokasi dengan niat jahat. Namun yang sangat Wu Shuang khawatirkan sekarang situasi saat ini bukan lagi perselisihan antar masalah pribadi, melainkan dendam nasional. Terus bergerak, mereka juga terus membicarakan tentang hubungan negara Bayu dengan Dawu yang akhir-akhir ini sangat tegang. Meski begitu, penguasa negara Dawu sama sekali tak mengambil tindakan karena mereka selalu mempertahankan sikap diam terhadap penaklukan antara negara-negara bawahan. Malah sebaliknya, mereka merasa senang melihatnya dengan alasan melatih keefektifan tempur negara-negara bawaan. Berpindah ke lintas barat, tempat di mana si Meng Xing berselisi dengan orang-orang Dawu. Selama setengah jam, mereka sudah menunggu, namun orang-orang Bayu tak kunjung datang yang membuat mereka sangat yakin. Dengan adanya tuan muda mereka yaitu Xi Yin Feng, orang-orang negara Bayu tidak akan berani datang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di hadapan orang-orang Dawu, Xi Man Xing dan rombongannya benar-benar dibuat babak belur. Meski begitu, semangat juang Xi Man Xing tak padam sehingga dia mulai memprotes. Bukankah kalian hanya mengandalkan jumlah orang? Jika kau memiliki kemampuan, bertengkarlah denganku satu lawan satu. Aku Xi Man Xing tak takut pada bajingan Dawu. Baru saja mengatakan itu, Xi Man Xing langsung dihajar oleh salah satu orang Dawu. Adapun Xi Yin Feng, dengan sikap angkuhnya, dia merasa bahwa Xi Man Xing dan rombongannya sama sekali tidak layak untuknya, sehingga dia hanya menyuruh bawahannya untuk menghajar mereka. Hai bajingan Dawu, jauhkan kakimu darinya, ucap Wu Suang yang akhirnya sampai. Semua orang Dawu langsung mengarahkan pandangannya ke arah Wu Suang. Namun karena mereka sama sekali belum mengenal Wu Suang, hanya bisa bertanya-tanya, siapakah itu? Berbeda dengan Xi Man Xing yang mulai tersenyum. Pertama-tama, Wu Suang mencoba menasehati mereka dengan mengatakan bahwa tampaknya, mereka telah mengambil langkah yang salah karena telah menyakiti anak bangsawan di bawah kekuasaannya. Tetapi sayangnya, omongan Wu Suang malah ditertawakan oleh mereka. Kemudian tiba-tiba salah satu dari mereka mendekati Wu Suang, dan tanpa tahu seberapa mengerikannya lawannya, orang tersebut dengan santainya menyandarkan salah satu tangannya di pundak Wu Suang. Sepertinya kau belum mengetahui situasinya. Taukah kau berapa banyak jumlah kami? Apakah kau tahu ada di ranah apa tuan muda kami? Ucap pria tersebut. Namun tanpa memperdulikan itu, Wu Suang tiba-tiba mengangkat dan mengepalkan salah satu tangannya. Dengan santai, dia memukul pria tersebut yang mana langsung menghempaskannya ke belakang dan kau. Satu, siapa selanjutnya? Teriak Wu Suang dengan tatapan marahnya. Melihat sosok Wu Suang, si Yin Feng hanya bisa berpikir bahwa tampaknya dia tidak berada di level yang sama dengan yang lain. Dengan itu juga dia menjadi ingat bahwa alasan negara Bayu mendapat promosi karena keberuntungan satu orang. Kau pasti pemuda seniman bela diri terkuat. Sin Wu Suang dari negara Bayu bukan? Tanya Xi Yin Feng yang katanya malam ini akan memutuskan hubungan negara Bayu dan Dawunya. Kau pasti cucu tertua Wu Suang dari negara Dawu. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya balik Wu Suang yang menganggap bahwa Xi Yin Feng benar-benar layak menjadi cucu sang pelindung negara Dawu hanya dengan merasakan auranya. Menanggapi itu, Xi Yin Feng mengatakan apa niatnya yang mana dia menang tang duel satu lawan satu dengan taruhan yang kalah harus keluar dari istana kasa bintang selamanya. Tanpa mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan Wu Suang, Xi Yin Feng benar-benar sangat yakin dirinya akan menang. Itu semua didasari pada sebuah fakta yang mana dari segi kekuatan nasional, negara Bayu tidak pernah melampaui Dawu. Dari segi ahli, tidak pernah menaungi Dawu. Bahkan dari segi cadangan bakat dan pelatihan juga, kalah dengan Dawu. Bahkan jika dia benar-benar disukai oleh master istana kedua, seperti yang dikabarkan, kekuatannya tidak bisa lebih kuat dariku, fikir Xi Yin Feng dengan senyum indah di wajahnya. Setelah itu, para bawahan Xi Yin Feng mulai ikut memprovokasi karena mereka benar-benar sangat yakin selama masih ada tuan muda, mereka bisa menginjak-injak lawan. Sementara itu, sambil menahan rasa sakitnya, Xi Yin Feng dan juga bawahannya meminta agar Wu Suang menerima duelnya karena sebagai seniman bela diri dari negara Bayu, mereka pasti akan berjuang sampai akhir dan menanggapi itu. Wu Suang langsung menjawab, Oke, mari kita lihat seberapa kuat bibit yang berkualitas dengan metode bawaan. Tanpa banyak basa-basi, akhirnya pertandingan duel Wu Suang melawan Xi Yin Feng dimulai. Mengatakan bahwa dia tak mempunyai waktu untuk bermain-main, Xi Yin Feng langsung menyiapkan teknik rantainya dengan asumsi itu bisa langsung menghabisi Wu Suang. Para anak buah Xi Yin Feng benar-benar dibuat terkagum dengan tekniknya yang katnya sangat luar biasa. Dengan tangan-tangan rantainya, Xi Yin Feng akhirnya menyerang tepat ke arah Wu Suang yang mana serangannya itu membuat ledakan besar. Berbeda dengan rombongan Da Wu yang sangat senang, Xi Man Xing dan yang lainnya hanya bisa berteriak cemas, apalagi Wu Suang sama sekali tidak membuat gerakan menghindar. Pemenang ujian cuma segitu, ucap Xi Yin Feng dengan tatapan bosannya. Namun tiba-tiba dari dalam asap yang mulai menghilang, Wu Suang mengatakan hal yang sama yaitu, Ternyata kekuatan Da Wu cuma segini, sungguh teknik yang cukup mewah. Dengan keadaan yang sehat walafiat, Wu Suang lalu menasehati Xi Yin Feng yang mana jika ingin melukai dirinya dengan tingkat kultifasinya yang rendah. Paling cepat 10 tahun teknik tombaknya itu bisa menembus pertahanannya. Di situasi itu, Xi Yin Feng benar-benar dibuat sangat terkejut karena serangannya bahkan tidak bisa menggores Wu Suang. Namun tanpa memperdulikan itu, sambil menyiapkan tekniknya, Wu Suang hanya bisa bertanya-tanya bagaimana perasaan pak tua Xi Sheng Nan melihat putra baik yang telah berkultifasi dengan sepenuh hati terbunuh. Adapun Xi Yin Feng, dia yang tak mau menerima hasilnya, dengan perasaan yang benar-benar marah sekali lagi menyerang. Dan kali ini dia mencoba memusatkan semua rantai di satu titik. Tak seperti sebelumnya, kali ini Wu Suang mengambil sebuah tindakan, di mana hanya dengan satu lambayan tangannya, dia langsung menghancurkan rantai-rantai Xi Yin Feng dalam sekejap mata. Xi Yin Feng yang selalu bersikap angkuh, kali ini hanya bisa terkejut dengan keringat dingin yang mulai mengalir. Sambil menatap Xi Yin Feng seperti menatap seorang sampah, Wu Suang segera menggunakan teknik Tian Mai Ning Jin Sword untuk mengakhiri duelnya. Dalam sekejap mata, dia menyerang Xi Yin Feng tepat di dadanya, yang pasti dengan itu juga Xi Yin Feng langsung mati di tempat. Selanjutnya giliran siapa, ucap Wu Suang yang langsung membuat bawahan Xi Yin Feng panik, dan pada akhirnya mereka hanya bisa mengemis agar nyawa mereka diampuni. Negara Da Wu, kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan, ucap Wu Suang sebelum akhirnya dia memutuskan pergi bersama dengan yang lainnya. Setelah seriket mengobrol dengan yang lainnya, Wu Suang menyuruh mereka untuk segera kembali dan berlatih, karena dia sendiri kali ini berniat kembali ke negara Bayu. Mengucapkan selamat tinggal, dia pun pergi. Sementara itu, di perbatasan negara Bayu, dapat terlihat para penjaga sedang berdebat dengan tiga utusan yang dikirim oleh negara Shu Barat. Adapun pokok permasalahannya, para penjaga hanya meminta jika ketiganya ingin memasuki gerbang kota untuk turun dari kuda dan berjalan kaki agar tidak menimbulkan kebisingan. Tetapi sayangnya, entah itu disengaja atau tidak, ketiganya malah bersikap keras kepala sampai mengatakan bahwa menurut aturan negara Shu Barat, pengendara tidak diperbolehkan turun dan mereka bebas untuk datang dan pergi. Sekarang bahkan kaisar dari keluarga Hi harus memperlakukan kami dengan hormat tambahnya. Apalagi katanya adik sang kaisar Shu Barat saat ini sedang bernegosiasi dengan kaisar keluarga Hi. Karena tidak ada kesepakatan dalam kedua belah pihak, pada akhirnya para penjaga terpaksa melakukan tugas mereka yang mana menurut aturan siapa saja yang seenaknya membanta akan dibunuh tanpa ampun. Tetapi sayangnya para penjaga benar-benar dihajar oleh utusan negara Shu Barat. Namun ketika ketiga utusan ingin memasuki kota, mereka ternyata sudah dihadang oleh Wu Shuang yang mana nasib mereka bisa dikatakan benar-benar sial. Berpindah ke balai istana negara Bayu, sang kaisar beserta orang-orangnya saat ini sedang melakukan pertemuan dengan perwakilan negara Shu Barat yang katanya adalah adik lelaki kaisar Shu Barat yang kemungkinan besar bernama Xio Wang. Untuk mempersingkat waktu, intinya pertemuan tersebut daripada disebut negosiasi itu lebih mirip dengan pemerasan dikarenakan dengan ekspresi bangganya, Xio Wang berkata bahwa negara Shu Barat pasti akan menolak undangan dari negara Dahu jika kerajaan Bayu mau menyerahkan setengah dari hak pengembangan mineral gunung Lian Hu. Jika yang mulia bersedia menyerahkan semua hak pengembangan gunung Lian Hu, maka kerajaan Shu Barat kami juga dapat membujuk dua negara bawahan tingkat atas lainnya tambah Xio Wang dengan sikap mengancamnya. Namun sayangnya sang kaisar dengan gagah berani menjawab bahwa gunung Lian Hu selalu menjadi wilayah negara Bayu karena meskipun berbatasan dengan negara Shu Barat, itu akan selalu menjadi sumber daya di dalam wilayah kerajaan Xi'an. Apalagi itu merupakan salah satu basis mineral untuk bertahan hidup sehingga jika diberikan negara Bayu akan kehilangan setidaknya seperlima dari pendapatannya. Tak mau menyerah, Xio Wang terus mencoba memaksa sang kaisar. Apalagi memanfaatkan situasi tegang saat ini, dia yakin negara Bayu tidak mungkin bisa bertahan jika menghadapi negara Dawu dan negara-negara lainnya yang pada akhirnya para rakyat akan menderita. Dengan semua sikap lancang Xio Wang, sang kaisar benar-benar sangat marah sampai-sampai dia berdiri dari tempat duduknya dan mulai berteriak. Saya tidak akan menjadi keturunan dari keluarga yang hilang, apalagi raja yang mempermalukan negaranya sendiri. Lebih baik memiliki pecahan batu giyok daripada semuanya rusak. Jika kau ingin memotong satu inci dari negara Bayu kami, kau harus siap untuk mengorbankan darah prajuritmu. Jika kau ingin menyerang wilayah negara Bayu, kau harus siap menumpahkan darah seperti sungai. Setelah itu pada akhirnya sang kaisar langsung mengusir Xio Wang dan di saat itulah ada seseorang bawahan dari Xio Wang yang datang dan melapor bahwa telah terjadi sesuatu. Mendengar ceritanya ekspresi Xio Wang semakin terlihat tak senang karena ternyata di negara Bayu telah tersebar rumor buruk tentang niat negara Syubarat dan itu ada hubungannya dengan ketiga perwakilan sebelumnya yang mengacau. Maka dari itu Xio Wang sekali lagi mulai memprotesnya pada sang kaisar karena bawahannya tidak diperlakukan dengan baik. Namun meskipun sang kaisar sama sekali tidak mengetahuinya yakin bahwa bawahannya tak mungkin berbuat salah dia benar-benar membela orang-orang negaranya sendiri. Singkat cerita, pada akhirnya Xio Wang pergi untuk memeriksa bawahannya. Setelah Xio Wang benar-benar pergi, sang kaisar segera menyuruh orang-orangnya untuk membuat sebuah dekret kepada Raja Taiwan dan Xi'an untuk mengkonsolidasikan pertahanan perbatasan dan secara aktif mempersiapkan perang. Selain itu kewaspadaan yang ketat juga diperlukan karena negara telah memasuki tahap waspada. Oke sebuah mungkin cukup sampai disini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.